Siap Bu, apa yang harus dibantu? Ada peluang sedikit soal sesuatu Jadi mungkin ada sesuatu yang Ibu harapkan dari pertengungan kita hari ini Berkait dengan sedikit permasalahan yang akan dibahas? Ya, mungkin ada sedikit yang saya ingin sampaikan kembangkan Soal siswa kita, sikap siswa terhadap gurunya seperti apa Cara menanggapi pembelajaran dalam kelas Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbicaraan kita nantinya? Semoga di perbicaraan ini, pembahasan ini bisa memberikan contoh terhadap siswa Bagaimana menanggapi guru dengan baik, merekspon guru dengan baik Dan baik itu sikap, maksudnya setiap menghadapi pembelajaran Boleh, kalau guru boleh bercerita secara singkat Seperti apa sih hambatan yang Ibu alami berkait dengan permasalahan dari di dalam kelas? Kalau di dalam kelas itu, mungkin ada beberapa yang Tulang menurut saya, mungkin dari sikap ke siswa Dalam menanggapi setiap pembelajaran Terutamanya, menanggapi tugas Melanggapi pembelajaran Kemudian, cara menanggapi itu mungkin tulang Baik Oke, hambatan yang paling nampak dalam kelas terkait dengan kendala-kendala yang muncul dari siswa Terkait ke semua pembelajaran ini, seperti apa? Mungkin, banyak Sebenarnya, cuma ada beberapa Salah satunya mungkin karena Soal merespon saja dalam pembelajaran Bagaimana caranya siswa merespon gurunya untuk belajar Itu sangat kurang Oke, baik Nah, selama ini Cara siswa merespon pembelajaran yang Ibu berkait dengan 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 Ibu J wicked Jadi, dari sikap anak-anak juga Saya berkait dengan Ibu 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 mengambilkan Biallu di dalam pembelajaran, biar siswa juga tidak boring, artinya tidak bosan untuk belajar di kelas di dalam pembelajaran, berikan arahan biar mereka lebih memahami materi yang saya bawa apa kekuatan yang ibu miliki, sehingga ibu memilih menggunakan games untuk mendorong, mengurangi kemalasan kepada anak saya memberikan games itu biar siswa juga bisa merespon gurunya, agar lebih semangat lagi untuk belajar biar tidak bosan mungkin, mungkin karena biasanya kan siswa terlalu banyak, ya mungkin terlalu banyak bosan atau bagaimana, biasanya kan memberikan, seperti itu games oke baik, nah sekarang kebosanan lagi ya, nanti akan diselesaikan dengan games nah berikut, nah ini, sebagaimana trik yang ibu jahatkan menggunakan games, atau mungkin ada strategi lain agar kebosanan ini bisa dibina melisir dalam pembelajaran triknya, paling triknya, kalau games masalah games itu, supaya tidak bosan awal saja, abis itu kita masuk lagi dalam pembahasan pembelajaran seperti itu oke baik, baik, nah dalam menjalankan strategi ibu itu, siapa yang paling, atau adakah orang atau hal lain yang paling mendorong ibu, sehingga ibu sukses melaksanakan tips atau strategi? pasti ada, otomatis pasti siswanya merespon langsung contoh, kalau kita buat games praktek di depan, nah pasti ada yang mati, biar siswa juga tidak mengantik seperti itu, dan tidak bosan, kita pakai strategi seperti itu oke baik ibu, terima kasih, sering sudah sudah berbagi dengan saya, semoga pembelajaran di depan jauh lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih